Halo teknolovers, jumpa lagi. Sejak zaman dulu, mobil pejabat Indonesia pasti berasal dari pabrikan otomotif unggulan dunia. Jangankan mobil dinas, mobil pribadi pun sudah jelas harus yang terbaik. Beberapa pejabat memang ada yang memiliki hobi mengoleksi kendaraan mewah yang sengaja ia beli dengan tabungan sendiri. Lantas, seperti apa sih mobil mewah milik para pejabat? Yuk simak ulasan kami di Retan Mobil Mewah Pejabat Indonesia. Tapi, sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar tak ketinggalan info menarik terbaru setiap hari di channel Teknologi Populer. Mobil Bupati Karanganyar Bupati Karanganyar, Juliet Mono, akan melaksanakan tugasnya dan akan dibekali dengan mobil baru yang mewah. Tak tanggung-tanggung, mobil dinas yang dibeli berupa Jeep Rubicon dibanderol senilai 1,9 rupiah. Bisa dibilang, jarang banget kepala daerah menggunakan Jeep Wrangler Rubicon sebagai kendaraan dinas. Rubicon dipilih menjadi mobil dinas Bupati Karanganyar karena dinilai sesuai dengan kondisi geografis Karanganyar khususnya di daerah pegunungan. Mobil Bupati Pandeglang Selain Bupati Karanganyar, rupanya Bupati Pandeglang Irna Narulita juga mendapatkan mobil dinas mewah, yaitu Toyota Land Cruiser Prado. Nah, ternyata mobil ini didatangkan langsung alias diimpor Toyota Astra Motor sebagai pemegang merek Toyota di Indonesia. Harganya tak main-main, yakni dibanderol dengan harga 1,9 miliar rupiah. Nah, ibu Irna pun mengklaim penggunaan mobil mewah tersebut karena akan sering dipakai untuk kunjungan ke Pulau Sok Pandeglang. Mobil Bupati Kampar Selanjutnya, Bupati Kampar, Catur Sugeng, memiliki mobil dinas operasional sedan mewah Mercedes-Benz E200. Kabarnya sih, mobil ini akan dipakai oleh Bupati Kampar saat kunjungan di Kerja Jakarta. Dan siapa yang nyangka kalau mobil yang dipakai oleh Bapak Bupati Kampar tersebut sempat viral lho di media sosial? Cek per cek, eh ternyata sedan Mercedes-Benz E200 ini seharga lebih dari 1 miliar rupiah. Wah, pantas saja viral, pasti warganet pada takjub tuh dengan mobil dinas yang harganya selangit. Mobil Gubernur DKI Jakarta Ada lagi nih mobil mewah milik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menggunakan Toyota Land Cruiser yang harganya bisa mencapai 2,6 miliar rupiah. Wih, mahal banget ya, pasalnya mobil jenis ini sama dengan yang dipakai Gubernur sebelumnya, yaitu Bapak Joko Widodo, Bapak Basuki Cahaya Purnama alias Pak Ahok, dan Bapak Jarot Saiful Hidayat. Selain Gubernur DKI Jakarta, ada juga beberapa kepala daerah yang memiliki Land Cruiser, Seperti Bupati Pandeglang Irna Narulita, Wali Kota Serang Syafruddin, dan Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto. Mobil Wakil Bupati Batang Ri Selain mobil mewah milik bara Bupati, Wakil Bupati pun tak kalah mewah dong tentunya. Terbukti, Wakil Bupati Batang Hari, Ibu Sofia Yusuf, menggunakan kendaraan dinas Toyota Harrell, di mana mobil ini merupakan mobil berjenis SUV yang sangat handal untuk melewati medan berat. Ada pun harga mobil dibanderol sekitar 900 jutaan rupiah. Katanya sih, mobil ini dinyatakan hilang dan tak lagi terparkir di halaman kantor Bupati Batang Hari lho. Mobil Menteri Kabinet Indonesia Maju Nah, ini dia Toyota Crown 2,5 HPG Executive, mobil ramah lingkungan yang digunakan oleh para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Mobil sedan mewah ini akan dipakai oleh pejabat setingkat menteri, pimpinan lembaga negara, mantan presiden, dan mantan wakil presiden. Mobil tersebut pun diimpulkan langsung dari Jepang dengan harga mencapai 1,5 miliar rupiah. Selain itu, mobil ini dipilih berdasarkan pertimbangan teknis seperti faktor keamanan, kandalan, dan efisiensi biaya pemeliharaan yang semakin mahal karena usia pemakaian. Mobil Presiden Mercedes-Benz S600 Guard dipilih untuk menggantikan mobil dinas lama Presiden Joko Widodo, Mercedes-Benz S600 Pullman Guard yang merupakan model warisan dari era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Mobil yang didatangkan langsung dari Jerman ini memiliki sertifikasi tingkat perlindungan tertinggi untuk kendaraan non-militer lho. Mobil Gubernur Kalimantan Tengah Kendaraan Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto, bilang mewah mulai dari model NTP hingga SUV. Mobil SUV miliknya yaitu Mitsubishi Pajero lansiran tahun 2014 yang dibanderol seharga 250 juta rupiah. Selain itu, Bapak Sugianto juga memiliki jenis SUV dan merek lainnya yakni Toyota Land Cruiser tahun 2015 yang ditaksir seharga 1 miliar rupiah dan Range Rover Epoque tahun 2012 senilai 500 juta rupiah. Sugianto juga memiliki kendaraan premium lainnya yang umumnya digunakan para pejabat di Indonesia, seperti Toyota Alpar, pelangsiran tahun 2012 dengan harga 450 juta rupiah. Mobil Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo, yang menjabat selama dua periode tersebut dan sekarang menjabat sebagai Menteri Pertanian Indonesia, ternyata memiliki kekayaan berupa kendaraan bermotor senilai 2,1 miliar rupiah. Ia tercatat memiliki tujuh kendaraan bermotor dengan rincian berupa enam unit mobil serta sebuah sepeda motor. Nah, kendaraan tipe SUV model Jeep Cherokee tahun 2011 menjadi yang termahal dengan harga 700 juta rupiah. Ada juga model lainnya seperti sedan Mercedes-Benz dengan tahun pembuatan 2004. Meski tidak mencantumkan seri kendaraannya, namun Pak Syahrul menulis nilai mencapai 450 juta rupiah. Mobil Gubernur Maluku Gubernur Maluku, Murad Ismail, rupanya mengoleksi tujuh kendaraan bermotor yang nilainya 1,9 miliar rupiah, di mana enam diantaranya adalah mobil koleksi pribadinya. Mobil-mobil tersebut diantaranya adalah Toyota Kijang, seharga 160 juta rupiah, Mercedes-Benz Tiger, keluaran tahun 1984, seharga 400 juta rupiah, Honda CR-V, keluaran tahun 2015, yang menyentuh angka 200 juta rupiah, Jeep Rubicon Double Cabin, keluaran tahun 2014, seharga 900 juta rupiah, Mercedes-Benz tahun 1989, dengan harga sekitar 100 juta rupiah, dan Mercedes-Benz Sedan tahun 1985, bernilai sekitar 200 juta rupiah. Itulah tadi deretan mobil mewah pejabat Indonesia. Gimana nih tanggapan kamu mengenai mobil mewah milik para pejabat kita? Tuliskan di bawah ya. Oke deh, teknolovers, seperti biasa sebelum video berakhir, jangan lupa like and share video ini, agar semakin banyak orang yang mendapatkan info teknologi terupdate masa kini. Terima kasih juga, karena selalu setia menonton video-video kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.